Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan ini memiliki implikasi kepada generasi penerus kita. Implikasi kepada kehidupan mereka, implikasi kepada produktivitas mereka, dan pada gilirannya adalah implikasi kepada kehidupan ekonomi, produktivitas, dan kemajuan ekonomi Indonesia. Indonesia masih memiliki tantangan terhadap stunting ini. Kita akan menurunkan arahan Bapak Presiden, menurunkan stunting, prevalensi stunting menuju 14% pada tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Kiko, jumpa kembali di podcast si Kiko, Buletin Kinerja Live. Bersama saya Idayi Pratiwi, senang sekali hari ini saya bisa menyapa dan menemani Sobat Kiko untuk ngobrol dan membahas topik yang sangat menarik dan tidak jauh dari dunia kerja dan keseharian kita. Nah Sobat Kiko, sebagaimana kita ketahui saat ini pemerintah sedang berupaya menangani beberapa isu nasional. Salah satunya adalah penanganan stunting di Indonesia. Jutaan anak Indonesia dengan gisi buruk, berisiko, menurunnya kualitas hidup, bahkan kematian dini. Kondisi inilah yang dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya kualitas SDM di Indonesia. Di media masa pun saat ini masih sering sekali memunculkan isu dan kondisi terkait dengan stunting. Kemudian pemerintah diharapkan untuk hadir dan memberikan strategi serta upaya penanganan untuk mengatasi hal tersebut. Bagaimana intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dan bagaimana peran Kementerian Keuangan dalam upaya menurunkan prevalensi stunting tersebut. Saat ini telah hadir bersama kita seorang analis kebijakan Kementerian Keuangan yang ditugaskan pada Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal. Beliau seorang alumnistan, meraih gelar master di bidang ekonomi di UGM dan Georgia State University. Beliau juga memperoleh gelar PhD di bidang ekonomi di Georgia State University. Saat ini beliau juga aktif menjadi pengajar pada beberapa universitas dan beliau sangat aktif menulis dan beberapa kajian beliau juga dipublikasikan di media elektronik baik internal Kementerian Keuangan maupun eksternal Kementerian Keuangan. And here we go, the one and only Mas Bondi Arifin. Selamat pagi Mas Bondi. Selamat pagi Mbak Tiwi. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Mas Bondi dan mungkin mau menyapa dulu, Sobat Kiko. Selamat pagi Sobat Kiko semuanya, salam kenal dari saya. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Bondi sudah berkenan meluangkan waktunya pada hari ini. Kembali ke topik utama yang akan kita bahas hari ini terkait dengan mengatasi atau penurunan permasalahan stunting di Indonesia. Stunting Mas Bondi selama ini identik dengan gisi buru pada anak. Jadi kadang kalau kita lihat anak kecil dengan badan kurus, terus kita bilang wah stunting tuh anak gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang dimasuk dengan stunting Mas Bondi? Ya, terima kasih Mbak Tiwi. Itu saya pikir pertanyaan yang mendasar dan sangat bagus sekali ya. Jadi memang nggak salah juga kalau dibilang stunting itu adalah kondisi gisi buruk gitu ya. Namun mungkin bagaimana cara mengukurnya? Nah, kita bisa menggunakan apa yang diberikan oleh WHO. Misalkan gitu ya, teman-teman dari Sobat Kiko ke puskesmas atau ke posyandu gitu ya. Itu biasanya akan melihat ada gambar tentang garis-garis di tengahnya. Itu yang bagian bawahnya itu melihat usia dan bagian atasnya itu adalah tinggi badan. Nah, stunting itu kalau anak kita gitu ya, kira-kira tinggi badan yang berdasarkan usia dia itu kira-kira di bawah daripada dua standar deviasi dari rata-rata tinggi badan berdasarkan usia untuk anak-anak di Indonesia. Oh, jadi betul sekali berdasarkan pengukuran tinggi badan. Iya, betul. Itu memang karena salah satunya adalah gisi buruk itu. Namun bukan, nanti setelah ini kita akan lihat ya bahwa bukan hanya gisi buruk saja, tetapi ada yang lainnya. Nah, itu dia. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya stunting di Indonesia? Ya, jadi banyak ahli gitu ya dan penelitian yang memberikan apa saja sih faktor-faktor yang berhubungan dengan stunting gitu ya. Mulai tadi yang kita tahu semua tadi adalah salah satu adalah kurangnya gisi yang sehat gitu kan ya. Kurangnya makanan tambahan buat ibu ataupun anak-anaknya gitu ya. Tetapi ada juga yang lainnya. Misalkan kita lihat kalau memang ternyata ada faktor genetik di sana. Gitu kan ya, misalkan memang orang tuanya rata-rata tinggi badannya di bawah rata-rata ya mungkin kemungkinan anaknya bisa seperti itu. Gitu kan ya. Nah, kemudian dari lingkungan rumah tangganya gitu Sobat Kiko. Gimana? Kita tahu bahwa untuk mendapatkan gisi yang baik perlu juga berarti apa pendidikan yang baik, pendapatan yang baik. Sehingga itu juga mempengaruhi daripada stunting ini gitu kan ya. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi dari infeksi. Infeksi ini juga penting Mbak Tiwi. Contohnya kita bisa lihat sekarang Indonesia lagi gencar melakukan imunisasi gitu kan ya. Nah, ternyata imunisasi itu berdasarkan ahli banyak mengatakan itu berhubungan dengan stunting juga gitu ya. Oleh sebab itu perlunya adanya imunisasi dan juga bagaimana negara bisa melakukan imunisasi yang lengkap gitu ya. Kita sebagai masyarakat bisa melakukan imunisasi yang lengkap. Kemudian bisa kita lihat lagi kan namanya ibu hamil perlu untuk perawatan gitu ya. Kehamilannya sampai melahirkan. Berarti di sana ada tentang fasilitas kesehatan Mbak Tiwi gitu ya. Fasilitas kesehatan yang menunjang gitu kan ya. Apakah di sana ada posyandu, apakah di sana ada puskesmas atau rumah sakit bersalin. Itu ternyata juga berhubungan dengan stunting tersebut gitu kan ya. Lalu setelah tadi makanan, jangan lupa ternyata air bersih juga berhubungan dengan stunting Mbak Tiwi gitu ya. Jadi kita perlu melihat bagaimana kita bisa mendapatkan air yang sehat dan sanitasi yang sehat gitu kan ya. Nah, itu adalah berbagai faktor-faktor yang berhubungan stunting yang diberikan oleh para ahli. Oke, jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya stunting genetik, pola hidup, dan bahkan lingkungan juga berpengaruh terhadap terjadinya stunting di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bersama Mas Bondi, banyak sekali pihak yang berupaya untuk melakukan intervensi gitu. Jadi pertanyaan berikutnya, mengapa stunting ini perlu diintervensi? Ya, itu pertanyaan bagus sekali Mbak. Jadi kita tahu bahwa dalam undang-undang dasar setiap masyarakat itu warga negara bisa mendapatkan hak kesehatan salah satunya gitu kan ya. Dan negara tentu mempunyai tanggung jawab untuk bisa meningkatkan kesehatan masyarakat secara optimal. Yang penting lagi Mbak Tiwi bahwa stunting ini bukan satu kasus yang berdiri sendiri, tapi dia berhubungan dengan program-program pemerintah yang lainnya yang memang sudah dilakukan. Sebagai contoh, teman-teman di BKF gitu ya, sudah memberikan analisis gitu ya. Kita bahwa ternyata banyak keluarga yang kekurangan makanan sehat itu rata-rata memang adalah keluarga yang berada di keluarga menengah ke bawah gitu kan ya, atau keluarga miskin. Itu angkanya besar gitu kan ya. Kemudian begitu juga dengan air bersih, banyak juga keluarga yang kekurangan akses terhadap air bersih itu berada di keluarga miskin ini. Sehingga program pemerintah tentang penurunan kemiskinan, penurunan stunting ini berhubungan gitu ya. Berhubungan dan itulah kenapa stunting ini perlu diintervensi. Terlebih jangan lupa bahwa stunting ini bukan hanya kesehatan anak itu di masa saat ini Mbak Tiwi. Ternyata berdasarkan para ahli di penelitian mengatakan bahwa anak yang stunting di saat ini, itu ternyata berhubungan dengan kinerja mereka, produktivitas mereka di masa depan gitu ya. Jauh di depan itu yang kurang gitu ya. Contohnya dia jadi sering sakit gitu ya. Kecerdasannya juga kurang dibandingkan teman-temannya yang lain. Itu juga menjadi kenapa pentingnya intervensi stunting ini oleh pemerintah. Oke, baik. Menarik sekali ternyata diskusi terkait dengan stunting ya. Kemudian masuk kembali ke peran pemerintah. Jadi tujuan pemerintah dalam menangani stunting, termasuk juga sejauh mana pemerintah telah berupaya menangani stunting di Indonesia Mas Bung. Ya, bagus sekali itu pertanyaannya Mbak Tiwi. Terima kasih itu. Jadi tujuan pemerintah dalam menangani stunting itu seperti apa gitu kan ya. Tujuannya adalah gampangnya kita ingin mendapatkan generasi yang unggul. Gitu kan ya. Kita punya visi Indonesia 2045, salah satunya adalah SDM unggul. Nah, untuk mendapatkan SDM unggul, tadi kita tahu stunting merupakan tantangannya. Karena ketika dia terkena stunting di masa seribu hari pertamanya, ternyata dia akan produktivitasnya akan berkurang di kemudian harinya. Gitu kan ya. Sehingga ini salah satu tujuan pemerintah dan stunting ini, kini sudah menjadi prioritas pemerintah. Seperti contohnya, pemerintah telah menetapkan sejauh mana pemerintah menetapkan stunting ini, yaitu dalam RPJMN. Dalam RPJMN 2015 sampai 2019, kemudian 2020, 2024, dan 2025, 2029, itu sudah ada bagaimana untuk menurunkan stunting tersebut. Sudah ditetapkan target-target stunting. Seperti kita memiliki target untuk stunting ini 2024 adalah sebesar 14%. 14%. Iya. Nah, gitu ya. Pemerintah juga sudah memberikan, apa namanya yang kita sebut dengan strategi nasional atau strana stunting gitu ya. Di sana disebutkan bahwa intervensi stunting itu bisa dibagi menjadi 2 tambah 1. Kenapa 2 tambah 1? Karena 2-nya yang pertama adalah intervensi spesifik gitu kan ya. Yang kedua intervensi sensitif dan tambah satunya itu adalah intervensi dukungan untuk menjalankan 2 intervensi lainnya. Di sana, di stranas itu juga sudah disebutkan bagaimana peran-peran kementerian lembaga dan PEMDA untuk turut mensukseskan penurunan stunting ini. Kemudian, pemerintah juga sudah memberikan apa yang kita sebut budget taggingnya gitu ya. Jadi kan stunting ini perlu intervensi. Intervensi perlu anggaran gitu kan ya. Nah, itu sudah dilakukan. Namun tantangan juga tetap masih ada nih Mbak Tiwi gitu kan. Tantangannya apa? Tantangannya adalah kita tahu target stunting tadi adalah 14%. Tapi ternyata tahun ini stunting kita masih di sekitar 21,5%. Sehingga kita masih punya PR untuk melakukan tantangan, mengurangi tantangan tersebut. Bagaimana caranya? Cara satunya adalah melakukan koordinasi yang baik dengan para pengampu kebijakan ini gitu kan ya. Bagaimana bisa mendapatkan prioritas stunting yang pas dengan anggarannya gitu kan ya. Karena ketepatan target itu menjadi salah satu kunci kesuksesan stunting. Contohnya, ketika ada anggaran tentang stunting, air bersih, ya berarti harusnya akan diberikan kepada orang yang tidak mempunyai air bersih. Seja, sederhananya seperti itu. Mas Bondi, kita bicara terkait dengan anggaran. Apakah seluruh kementerian yang ada di Indonesia itu dialokasikan anggaran stunting? Ya, itu pertanyaan juga sangat baik sekali. Jadi dalam stranas itu sudah ditentukan beberapa kementerian ya. Kalau melihat budget taggingnya gitu ya, itu ada sekitar 18-20 kementerian yang mendapatkan budget tagging alokasi untuk penanganan stunting ini. Jadi, karena stunting ini butuh koordinasi yang sama. Baiknya antar kementerian. Contohnya, misalkan instalasi air bersih itu adanya di kementerian PKUPR. Gitu kan ya. Tapi pemberian makanan vitamin, puskesmas, posyandu itu adanya di kementerian kesehatan. Lalu, apa namanya, pemberian ketersediaan makanan yang misalkan pas sehat, lima sempurna, tambahan makanan, itu ternyata juga diberikan oleh kementerian sosial, Mbak. Gitu ternyata PKH, BPNT itu berhubungan dengan stunting. Jadi, yang perlu kita highlight adalah upaya penanganan stunting ini melibatkan banyak sekali pihak dan itu sifatnya nasional. Kalau tadi Pak Mas Bondi menyampaikan ada stranasnya juga dan itu juga mungkin melibatkan beberapa kementerian juga di dalamnya ya Mas Bondi ya. Jadi, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Jadi, kalau tadi kita bicara keterlibatan para pihak, kita kembali ke kementerian keuangan, Mas Bondi. Jadi, bagaimana kementerian keuangan kemudian mengambil peran dalam penanganan stunting di Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Sobat Kiko semuanya, kementerian keuangan itu punya peran yang sangat besar. Kenapa? Karena setiap intervensi stunting pasti butuh anggaran. Gitu kan ya. Oleh sebab itu, peran kementerian keuangan adalah memastikan bahwa fiskal yang kita sediakan itu adalah efektif untuk bisa menerapkan, menurunkan stunting. Jangan lupa kita punya yang kita sebut dengan spending better. Gitu kan. Sehingga kita menjaga alokasi dan realisasinya agar bisa pas dengan apa yang dibutuhkan untuk menurunkan stunting itu. Oke, nah kemudian kalau tadi kita ngomongnya kementerian keuangan secara umum, nah sekarang kita menyoroti BKF nih, Badan Kebijakan Fiskal sebagai salah satu unit S11 di Kementerian Keuangan. Bagaimana keterlibatan BKF, Badan Kebijakan Fiskal dalam penanganan stunting di Indonesia, Mas Bondi? Ya, terima kasih Mbak. Jadi BKF itu tugasnya adalah bagaimana sih membantu teman-teman gitu kan ya. Di salon satu yang lain seperti Direktur General Anggaran yang memiliki anggaran tentang budget tagging stunting. Bagaimana membantu DJPK yang juga memiliki budget tagging stunting untuk Pemda dan juga misalkan DJPB yang memonitor sampai levelnya di kantor-kantor wilayahnya itu gitu kan ya. Nah kita membantu menganalisis bagaimana agar itu bisa spending betternya. Sebagai contoh gitu kan ya, kita menganalisis apakah anggarannya sudah tepat sasaran atau belum. Kemudian dari faktor-faktor tadi ya yang diberikan oleh tenaga ahli, kita BKF membantu apakah kita bisa mengukurnya gitu. Karena tidak semua faktor itu bisa diukur Mbak dalam artian data yang ada. Contohnya tadi genetik gitu ya, itu agak sulit diukurnya. Tetapi kalau misalkan berapa sih keluarga yang misalkan membutuhkan susu gitu kan ya, itu kita bisa ukur ternyata Mbak dengan data yang ada. Nah BKF termasuk melakukan hal tersebut, kita mulai membantu mulai dari perencanaan gitu kan ya, lalu evaluasinya gitu kan ya. Untuk harapannya bersama-sama dengan teman yang lain bisa punya andil dalam penurunan stunting sesuai target yang ditentukan. Oke, jadi kerjasama, kolaborasi, dan sinergi untuk mewujudkan penurunan stunting di Indonesia. Mas Bondi, ada satu hal yang menarik tadi saya terlewat terkait dengan intervensi. Tadi disampaikan ada intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan satu lagi dukungan. Mungkin termasuk saya nih, dan Sobat Kiko juga mungkin bisa dicerahkan sedikit nih, apa bedanya antara intervensi sensitif dan spesifik? Ya, jadi gini Sobat Kiko, faktor-faktor yang sudah diberikan para ahli itu oleh pemerintah dikategorikan lagi menjadi intervensi sensitif, intervensi spesifik, dan juga intervensi dukungan. Gitu kan ya, apa sih contoh daripada intervensi sensitif misalkan? Jadi, namanya dia sensitif gitu ya. Sensitive itu berarti bagaimana sih keluarganya misalkan gitu. Oh, keluarga ini tadi misalkan kita lihat dia tidak memiliki air bersih, sehingga kita butuhkan sistem air bersih di sana. Itu adalah salah satu bentuk intervensi sensitifnya. Bagaimana sih dia butuh makanan yang sehat? Gitu kan ya, itu adalah bentuk daripada intervensi sensitifnya. Ada juga intervensi spesifik gitu kan ya, intervensi spesifik ini langsung kepada ibu hamil dan anak daripada balita tersebut gitu ya, atau seribu hari kelahiran tersebut gitu kan ya. Contohnya gimana? Oh, kalau ibu hamil mungkin perlu vitamin gitu kan ya, untuk ibu hamil. Anaknya juga mungkin butuh selain ASI, butuh makanan tambahan ASI. Nah, itu adalah bentuk-bentuk intervensi sensitif, intervensi spesifik. Kalau dukungan seperti apa? Dukungan itu ya, kita dalam melakukan intervensi tersebut kan perlu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu ya. Nah, itu dukungan bagaimana untuk membantu kedua intervensi tersebut bisa berjalan sesuai yang ditetapkan. Dan anggaran kita di Kementerian Keuangan ternyata sudah mempunyai budget tagging berdasarkan intervensi itu Mbak. Ketiga intervensi tersebut gitu ya. Jadi, anggaran kita sudah bisa men-tagging ini apakah intervensi spesifik atau ini intervensi sensitif atau ini intervensi dukungan. Oke, jadi budget tagging itu diharapkan bisa memonitor dari alokasi, pelaksanaan, hingga ketercapaian output-output yang ditargetkan gitu ya Mas Bundi ya. Harapannya seperti itu. Oke, baik. Jadi itu perbedaan antara intervensi spesifik dan intervensi sensitif ya Mas Bundi ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Dalam menjalankan program penanganan stunting, kita nggak mungkin lepas dari yang namanya risiko. Jadi, apa dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk menghadapi risiko tersebut? Ya, jadi seperti yang tadi kita sudah sebutkan tentang tantangan stunting gitu ya, kita punya target 2024 ini adalah 14% tetapi dalam 2023 kita berdasarkan informasi yang kita mendapatkan itu masih 21,5%. Apa sih risiko-risiko daripada penurunan stunting itu? Jadi, kalau menurut pendapat kami gitu ya, risiko itu bisa dibagi menjadi 4 besar. Yang pertama, dari kita di Kementerian Keuangan gitu kan, apakah kita bisa mengalokasikan yang pas gitu kan ya, mengalokasikan yang pas. Contohnya, misalkan di daerah A tingkat prevalensi stuntingnya tinggi. Kemudian, orang yang membutuhkan proteinnya banyak. Lalu, di Kabupaten B misalkan gitu ya, prevalensinya sedikit, yang membutuhkan makanan sedikit. Maka kita harus bisa mengalokasikan yang, oh berarti Kabupaten A yang lebih banyak harus dialokasikan lebih banyak. Gitu kan ya, dibandingkan Kabupaten B gitu. Itu risiko bagaimana kita bisa mengalokasikan sesuai tepat sasaran. Tetapi alokasi tidak hanya, risiko tidak hanya berhenti di situ, Mbak Tiwi. Masih ada risiko yang kedua, yaitu gimana? Ketika kita sudah mengalokasikan, itu benar-benar direalisasikan atau tidak gitu kan ya. Kalau itu tidak direalisasikan, artinya kan berarti orang yang membutuhkannya tidak mendapatkan intervensi gitu kan ya. Sehingga risiko keduanya adalah bagaimana kita merealisasikannya gitu kan ya. Nah ini mungkin tidak hanya Kementerian Keuangan gitu kan ya, termasuk juga adalah Kementerian Lembaga Terkaitnya gitu kan ya. Ataupun Pemda. Yang ketiga, setelah kita mau merealisasikannya, risiko selanjutnya adalah, tahu nggak kita siapa yang mau diberikan gitu kan ya. Gitu kan ya, jangan-jangan kita punya anggaran besar tapi kita nggak tahu ini mau diberikan ke siapa gitu kan ya Mbak Tiwi ya. Nah itu adalah risiko ketiganya gitu kan ya, namun disini kita pemerintah Indonesia sudah berusaha membentuk banyak data gitu kan ya. Contohnya yang bisa saya ingat itu adalah apa namanya, teman-teman di TNP 2K mempunyai data tentang keluarga gitu kan ya. Keluarga dan dia bisa memberikan rekomendasi gitu, kira-kira risiko keluarga mana sih yang lebih terkena stunting. Sehingga itu bisa menjadi salah satu data yang dapat digunakan. Kemudian tidak, belum lama juga teman-teman di Bapak Nas bersama dengan BPS, menggelontorkan data yang kita sebut dengan reksosek gitu ya. Itu tentang data seluruh orang Indonesia. Gitu kan ya, itu data-data yang dapat kita gunakan. Nah kemudian intervensi resiko selanjutnya adalah ketika kita sudah tahu orang yang mana, kemudian resiko terakhirnya adalah tepat sasaran atau tidak gitu kan ya. Oh kita punya data, ini ada 10 orang gitu kan ya, ada 10 orang. Kemudian dari 10 orang itu, mungkin kan gak semuanya perlu diintervensi gitu kan ya. Gitu kan ya, berarti harus orang-orang yang pas. Contohnya tadi gimana, oh kita tahu yang banyak keluarga yang kekurangan protein, kekurangan air besi adalah rata-rata di keluarga yang menengah ke bawah gitu kan ya. Berarti misalkan dari 10 itu mungkin cuma 5 gitu kan ya, yang bisa kita fokuskan gitu kan, yang bisa kita fokuskan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Belum lagi, resiko selanjutnya adalah, oh keluarga ini tuh sebenarnya butuhnya misalkan susu. Maka jangan dikasih yang lain gitu kan ya. Nah itu bentuk apa namanya resiko selanjutnya. Nah kementerian keuangan menurut kami gitu ya, itu mempunyai peran yang besar terutama pada resiko pertama. Bagaimana kita bisa mengalokasikan dengan lebih baik gitu kan ya. Bagaimana kita menjaga fiskal, kita spending better. Meskipun 4 resiko ini saling berkaitan. Bagaimana mengalokasikan, kemudian tadi bagaimana merealisasikan alokasi yang sudah diberikan. Kemudian mengidentifikasi para penerima, gitu ya maksudnya Mas Bundi ya. Dan yang terakhir adalah ketepatan memberian pengalokasi yang anggaran tersebut, gitu ya Mas Bundi ya. Itu adalah 4 resiko yang ternyata muncul sejalan dengan upaya penanganan stunting di Indonesia. Seru banget nih kayaknya ngomong tentang stunting. Masih ada sedikit pertanyaan lagi terkait dengan stunting Mas Bundi. Selanjutnya, langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh BKF? Dan tentu saja kalau tadi disampaikan bahwa penurunan stunting ini melibatkan banyak pihak. Jadi langkah apa yang sudah dilakukan oleh BKF? Bekerjasama mungkin dengan unit eselon 1 dalam upaya penurunan stunting ini Mas Bundi? Ya, baik mbak. Jadi BKF itu sudah bekerjasama baik dengan eselon 1 lain di Kementerian Keuangan maupun lembaga kementerian lainnya ataupun PEMDA gitu ya. Yang terkaitnya. Contohnya, misalkan dalam kita melihat evaluasi spending better gitu ya, yang memiliki apa namanya, akses terhadap anggaran di pemerintah pusat adalah BJA. Gitu kan ya, yang memiliki akses anggaran untuk yang ada dalam APBD adalah DGPK. Kemudian yang bisa melihat tuh sampai levelnya daerah-daerah gitu kan ya, ini sudah pas atau belum adalah DGPB. DGPB. Nah, kita dari BKF berusaha untuk mengkoordinasi, kita membantu bagaimana dari data-data yang mereka miliki, kita gabungkan dengan data yang diolah sendiri oleh BKF itu dari lembaga-lembaga lainnya. Contohnya, kita menggunakan data SUSENAS, sosial ekonomi nasional, Mbak Tiwi. Itu tadi untuk kita bisa mengestimasi kira-kira berapa sih yang membutuhkan air bersih, berapa sih yang membutuhkan susu, berapa sih yang membutuhkan makanan sehat. Nah, itu yang kita gabungkan dengan anggaran yang dari salon satu lainnya. Gitu kan ya, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi, oh ini anggarannya sudah pas atau belum. Kemudian, yang penting lagi kan, kita harus sama nih Mbak Tiwi. Terutama kita di Kementerian Keuangan, Sobat Kiko, kita harus memiliki pikiran yang sama bagaimana penurunan stunting ini, bagaimana anggaran ini tepat sasaran atau enggak. Oleh sebab itu, BKF juga bersekerja sama dengan BPPK memberikan pelatihan, Mbak. Kita ada pelatihan, jadi dikelola oleh BPPK, itu bagaimana sih kita bisa mengevaluasi, gitu kan ya, mengevaluasi anggaran stunting dan juga dampaknya. Itu salah satunya, tadi teman-teman di BKF, gitu ya, termasuk saya, itu memberikan evaluasi yang sangat detail, sehingga teman-teman tahu, oh iya ternyata kalau intervensinya bagus, ini dampaknya juga bagus. Oke, jadi pelatihan itu diberikan kepada teman-teman di Kementerian Keuangan, yang di eselon satu lainnya, yang terakhir kemarin itu teman-teman BPPK memberikan pelatihan kepada teman-teman di JPB, di kanawil-kanawilnya. Oke, nah itu Sobat Kiko, bagi yang berkenan mengikuti pelatihan itu ya, ketemu Mas Bodi nanti, sebagai pengajar ya di pelatihan tersebut ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Bodi atas penjelasannya terkait dengan mulai tadi faktor, apa itu stunting, faktor penyebab stunting, sampai bagaimana pemerintah, Kementerian Keuangan, dan bahkan khususnya Badan Kebijakan Fiskal, sebagai salah satu unit, eselon satu di Kementerian Keuangan, berkontribusi melakukan intervensi untuk penurunan stunting. Baik Mas Bodi, satu pertanyaan terakhir Mas Bodi, untuk menutup diskusi kita pada hari ini, dukungan yang diperlukan, kalau tadi disampaikan, banyak sekali pihak yang terlibat dalam penurunan stunting ini. Jadi dari sisi BKF, dukungan yang diperlukan untuk BKF, mungkin bekerjasama dengan unit eselon satu lainnya di Kementerian Keuangan, dalam menangani penurunan stunting di Indonesia. Jadi bagaimana nih dukungan yang diperlukan BKF, dan juga eselon satu lainnya, intinya kita harus terus bekerjasama, untuk bisa mendapatkan target stunting yang ditetapkan. Kita masih punya tantangan yang harus diselesaikan, tanpa kerjasama, sepertinya itu akan sulit diselesaikan. Kalau kita bisa bekerjasama, target itu sedikit-sedikit akan bisa kita dapatkan. Contohnya tadi kita tahu, anggaran ada di DJA, ada di JPB, ada di JPK, gitu kan ya, itu kita harus bekerjasama. Bagaimana nih anggaran yang pas dari tiga eselon satu tersebut? Kemudian tadi kita juga sebutkan bahwa, oh ketika kita mau realisasikan kemana, ternyata itu nggak hanya di Kementerian Keuangan. Kita bisa bekerjasama dengan yang lainnya. Contohnya tadi kita sebutkan ada TNP 2K, ada BAPENAS, untuk mendapatkan data yang pas, gitu ya, sampai by name, by address-nya. Gitu kan ya, sehingga anggaran ini bisa spending better, dan kalau spending better, halapannya dia bisa efektif menurunkan stunting tersebut. Oke, baik. Intinya adalah kerjasama untuk mewujudkan penurunan stunting sesuai dengan target yang ditetapkan, gitu ya. Baik, Sobat Kiko, semua pertanyaan sudah dijawab oleh Mas Bondi. Sangat mencerahkan Mas Bondi, terima kasih banyak atas kesediaan waktu dan ngobrol serunya. Jadi kita jadi tahu betapa pentingnya mengatasi stunting untuk mewujudkan STM yang berkualitas di Indonesia. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya Mas Bondi. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu ke Sobat Kiko, Mas Bondi? Baik, terima kasih Sobat Kiko semua untuk kesempatan yang diberikan untuk kita bisa sharing tentang bagaimana peran pemerintah dan juga Kementerian Keuangan dalam berkontribusi dalam penurunan stunting ini. Jangan lupa kita harus terus bekerjasama, gitu kan ya, bersama-sama, sehingga kita bisa terus mengawal penurunan stunting ini sesuai target yang diinginkan. Sukses selalu untuk Sobat Kiko semua. Oke, baik. Terima kasih Mas Bondi. Sobat Kiko, kita sepenuhnya sadar bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa. Jadi ini menjadi tugas kita bersama untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Karena generasi yang sehat adalah fondasi yang kuat bagi masa depan sebuah bangsa. Saya Ida Ayu Pratiwi, pamit undur diri. Thank you for watching dan sampai jumpa di bulletin kinerja live berikutnya. Dadah, sahabat Kiko. Sub indo by broth3rmax